Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kita punya banyak sekali biji-biji yang bermanfaat Rambutan itu bermanfaat bijinya Semangka bermanfaat bijinya Kurma, kurma kita gak banyak disini karena impor kan Kemudian manggis, duku, durian Ya cempedak Nangkak, oh Masya Allah Kedondong yang saya belum ketemu Mampahnya apa? Mungkin bermanfaat tapi Allah Allah gak tau Ya ini kayak begini ya Ada pagi-pagi misalkan ini di Ada apa sebentar, parut gitu kan Parut, kasih air panas Kasih madu, udah jadi teh antioksidan Antioksidan Makannya sama ini Masya Allah ya kan, ini kan tinggal dikerok Ini coba kita bikin Kalau biasanya urusan makan langsung diem Tiba-tiba hening hashtagnya Apa manfaatnya? Banyak Bapak-bapak usia kan lemak Siapa itu namanya? Alpukat ini Dia lemaknya Dia proteinnya baik Protein juga Dia mengandung lemak buat jantung juga Cara makan alpukat yang sehat seperti apa? Jangan dikasih gula Jangan dikasih kental manis Ya kan? Makan kayak begini pagi-pagi Sarapan Khalifah itu gagah Kebayang gak susok Khalifah gitu kan? Khalifah itu makanan itu sehat-sehat Masa Khalifah makan cireng, cilok, sebelah Boleh yang makan begituan Boleh siapa yang larang Ya Gak apa-apa Tapi ingat Kalau anda makan sesuatu yang gak sehat Anda perlu pikirkan Ya pikirkan apa? Harus dibakar Harus dibakar kalorinya Saya sering sampaikan Kita harus jujur Nasi padang itu Kalau mbak Saya membahasakan nasi padang gak sehat Jujur aja Tapi apakah kalau kita makan nasi padang bermasalah? Kenapa orang yang perlu makan nasi padang Biasa-biasa aja Oh beda Beda kebiasaan Orang padang yang dulu makan nasi padang Mereka habis makan nasi padang Bercangkul, beladang, betani Naik sepeda Naik gunung Kebakar kalorinya Kita Habis makan ngapain? Tidur update status Akhirnya panung Bukan semua kan? Gitu loh Gak salah makanannya Ya orang Kita zaman dulu orang-orang Kayak misalkan disini Makanan si orang ini apa? Rawon Rawon tuh sehat Tapi kalau gak dibakar juga Ya apalagi mungkin Rawonnya mungkin Apa namanya ya? Mangkoknya kecil gitu ya Dagingnya tiga, lima Yang banyak apanya? Nasinya kan? Oke mahal Nasinya banyak Apa yang terjadi teman sekalian? Masya Allah Ya Umpuk Gula gak dipakai jadi lemak Gula ingat baik-baik Gula Gula gak dipakai jadi lemak Itu kata kuncinya Ya Semua gula-gula Yang sifatnya gula-gula sederhana Yang berasal dari gula refinasi Itu gula olahan Lama-lama akan umpuk jadi lemak Sekarang kita bahas Contoh aja misalkan Ini bukan untuk mencela makanan nih Tapi kita belajar Nasi goreng misalkan Nasi goreng tuh sehat gak? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Sehat? Kenapa gak sehat? G Mudah-mudahan gak ada yang jual disana ya Gak apa-apa Beberapa kajian-kajian ini Sekarang Masya Allah Saya seneng Yang jualan-jualan di kita masjid Sudah mulai berubah jualannya Ya Nasinya sudah gula Kan itu kan? Terus digoreng Pakai minyak Ada lemak lagi Gula gak dipakai jadi lemak Pakai minyak lagi Lemak lagi Pakai apa lagi tepung Dari Kerupuknya Kan ada kerupuk tuh Kerupuk tepung gak? Tepung Tepung gula gak? Gula Ada temannya lagi? Ada Bakwan Masa dilupakan? Ada bakwannya Tepung lagi Terus makan pake apa? Telur Telur itu kan protein Protein yang kita dipanaskan Sehingga saya sih Di suhu 55 derajat celcius Sudah banyak yang rusak proteinnya Terus minum Minum apa? Gula lagi gak? Jadi dimakan apa? Gula aja Makan rasa Jadi daripada kayak begitu Kita ganti aja Misalkan ada beli nasi goreng Nasi goreng itu paling sehat apanya? Acarnya Bener gak? Setuju gak? Boleh gak makan nasi goreng? Boleh siapa yang ngelarang Caranya gimana? Banyakin acarnya Bang beli nasi goreng Dua sendok aja bang Nasinya Dua sendok makan ya Bukan centong Sisanya bang Acar Masya Allah itu Sehat Masya Allah Karena kita udah kelebihan lemak kan? Coba jujur Bapak Ibu sekalian Kita udah kelebihan lemak gak sekarang? Sebagian besar Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan Dimana? Perut Kok usah dipegang-pegang air Bangga lagi dipegang Gimana gak? Apa? Dan ingat Lemak yang ada pada badan kita itu Itu efeknya panjang sekali Panjang banget Otak dapet Tulang dapet Sendi dapet Perut dapet Jantung dapet Otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya Jantung Susah tidur nanti Salah satunya Pencernaan Bermasalah Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar Kalau gak Jangan masukin lemak Apakah Bapak Ibu makan jeruan tiap hari? Enggak Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari Gitu loh Formasinya Kenapa Bapak-Bapak yang nyangkul-nyangkul Yang bangunan-bangunan Pinggi jantung Badannya six pack Six pack loh itu Perutnya datar gitu kan Lebih gagal daripada orang Telkomsel itu Telkomsel duduk dia Gak ada nyangkulnya gitu kan Caranya gimana orang Telkomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya lima lantai Jangan naik lift Bisa Tek-tek-tek naik gitu kan Setiap beberapa tangga Jangan begini tadi Sambil kahan nafas Setiap bulan insya Allah kebentuk kebadan Serius Ini gak bercanda Kebentuk Karena naik tangga itu Seolah-olah bahkan ada Perlombaan itu Apa namanya itu Vertical run Ada tuh Naik tangga Oh itu ngebakar kalinya luar biasa Saya Pak Ibu Pernah nyobain Jogging 12 kilo Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori Satu piring nasi goreng Selesai Luar hari 12 kilo Hampir 2 jam Itu saya ya Karena emang bukan pelahari Pernah nyobain Seperti itu Jadi kita harus ngerti dulu Masalahnya apa Karena masalah yang dimakannya Masalah sudah banyak masalah Kayak sekarang Kayak begini Sudah jadi makanan nih Ini Masya Allah teman-teman sekalian Ada madunya gak? Ini kayak madunya Makan kayak begini Pagi-pagi Raben hari Jantung anda akan sehat Otak anda akan sehat Pembulu darah anda akan sehat Ini namanya bubur Alpukat Bagi asik anda akan Masya Allah Saya bertekak gitu Ingin mengubah diri saya Ke hidup sehat Bikinlah kayak begini kan Tiba-tiba Abang bubur lewat Terus gimana? Sampaikan selamat tinggal Pada beliau Tenang aja Bumbu Rahim bisa dibikin sehat gak? Bisa Caranya gimana? Bisa Bumbu Rahim dibikin sehat Caranya berasa diganti Jadi beras Jadi beras Merah Beras hitam Terus gak beras coklat Lebih sehat lagi Bumbu Rahim itu kalau apa? Anda beli kuahnya Terus dikasih sayurnya Banyak-banyak Jadi mangkuk itu penuh dengan Kuah dan sayur Kebayang? Kasih sambel Nah udah itu Bumbu Rahim Gak ada Bumburnya Boleh lah sedikit Kan kita udah kebanyakan gula Kalau badan Anda Sudah terbentuk Sudah asik Silahkan makan apa aja Ini masalahnya Kuasa jarang Sayur jarang Buah jarang Minum jarang Olahraga jarang Tiap hari makan gitu-gitu Terus Ya namanya Buka pintu penyakit Ya Kasian dokter-dokter Pak Bu Sekarang Coba lihat Anda bayangkan Kita sekarang Kalau boleh saya katakan Ya dengan kondisi kayak sekarang nih Yang belum Yang atau tidak Teredukasi apa Bagaimana caranya Ngasih tau masyarakat Untuk makan sehat Itu yang belum Sedangkan kuncinya disitu Bagaimana buah sehat yang masyarakat Semua tempat Makanan udah gak sehat Semua Lihat puskesmas sekarang Lihat rumah sakit Rumah sakit itu paling sepi kapan? Romadon Ya kan? Itu kan kata kuncinya Makanya supaya rumah sakit Jangan terlalu rame Banyak yang kuasa Kan gitu kan? Karena emang kuasa Bagi yang sehat Seperti itu Nih buburnya Apa yang terjadi Bersalian Lengkap disini Apalagi Anda Masya Allah Ini sumber asam Yang paling baik itu Ya tadi ada madu Ya ada kurma Ya Seperti ini Ya Gampang Murah gak ini? Sebenarnya murah sih Ya Alpukan kira-kira 5 ribu Dapat gak satu? Dapat Bubur ayam Lebih malah sekarang Jadi kalau ada orang bilang Hidup saya itu mahal Kata siapa? Ya kan? Sekarang Mahasiswa Ada pernah nanya saya Dokter saya mahasiswa Dengan lu budget Bagaimana cara hidup siap? Jawaban siapa? Banyakin kuasa Ya kan? Nanti kalau lagi Mau buka kuasa Datangin masjid-masjid Lebih irit lagi Jadi kuasa Daud Gitu kan Lebih banyak lagi Uang bulan bisa dihemat Tep니까 Tak 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 Kit Terima kasih.